Pemirsa Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Forkopimda PMP 3A Kabupaten Tabalong membahas mengenai program kegiatan tahun 2022. Melalui forum tersebut diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tabalong dapat ditekan melalui pemberdayaan serta antisipasi yang dilakukan. Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Forkopimda PMP 3A Kabupaten Tabalong melaksanakan rapat koordinasi pada Selasa 24 Mei di Aula TPPKK Kabupaten Tabalong. Rapat ini membahas program kegiatan di tahun 2022 sesuai dengan bidang masing-masing. Forkopimda PMP 3A sendiri memiliki beberapa bidang yakni bidang pemberdayaan perempuan, bidang kekerasan terhadap perempuan, bidang kekerasan terhadap anak, bidang pemberdayaan dan penguatan keluarga, bidang tindak pidana dan perdagangan orang, bidang pemberdayaan perempuan dalam bidang politik dan bidang publikasi. Ketua Forkopimda PMP 3A Tabalong, Eka Noreviani menjelaskan, dibentuknya Forkopimda PMP 3A ini dilatar belakangi fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat. Sehingga keterlibatan forum ini diharapkan menjadi wadah partisipasi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Selain itu, ada tiga program unggulan yakni 3N yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Forkopimda PMP 3A. Eka Noreviani mengharapkan dengan adanya forum ini permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tabalong dapat diakhiri atau diantisipasi sejak dini dengan membangun jejaring dengan organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap kekerasan perempuan dan perlindungan anak serta kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Nova Ariyanti, TV Tabalong melaporkan.